Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa, belajar, dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah Salah satu teman dari kalian silahkan masuk ke depan memimpin doa Terima kasih telah menonton! 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 Tidak akan diberikan lagi Itu Kemudian Memalami perilaku jujur Pengertian jujur Jujur merupakan kesesuaian Antara perilaku dan perbuatan Seseorang yang perkataannya Sesuai dengan perbuatannya Atau berkata apadanya Sesuai dengan kenyataan Dalil nanti tentang jujur Terdapat di dalam surat Al-Azab Ayat 70 yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah Perkataan yang benar Itu sudah terdapat di dalam surat Al-Azab Ayat 70 Wahai orang-orang yang beriman Jadi kita orang yang beriman harus menerapkan Sifat jujur Yaitu Ya ayuhallah zina amanu Takunlah Wakpulah kaulan Jadi Artinya wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah tabu kepada Allah Dan ucapkanlah perkataan yang benar Kemudian menepati janji Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain Yang menyatakan kesedihan dan kesangkuman untuk berbuat Kemudian menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain Janji adalah utang Utang yang akan dipertanggungjawabkan gelap Jadi ingat ya Janji itu adalah utang Dan itu Utang itu akan kita bertanggungjawabkan Jadi Bersegeralah menepati janji Contoh penerapan perilaku jujur Saat kamu berjalan kaki Nah ini contohnya Saat kamu berjalan kaki Tidak sengaja kamu menemukan dompet Itu adalah contohnya Setelah dibuka ternyata isi surat-surat tersebut Identitas Apa yang akan kamu lakukan? Sebagai orang jujur Kamu harus mengembalikan dompet Dan seluruh isinya secara utuh Kepada yang punya Jangan kamu ambil yang bukan hak kamu Tentu orang yang kehilangan dompet tersebut sangat sedih Dan berharap bisa menemukannya Bagaimana jika hal itu terjadi pada diri kamu Tentunya kamu ingin bisa menemukannya kembali secara utuh Nah jika kamu menemukan barang yang bukan beli kamu Segera kembalikan kepada penulitnya Sungguh hal ini adalah anggap yang sangat mulia Contoh ya Seperti tadi Kalian melihat Ada teman-teman yang jatuh Tua Kalau bukan kan kalian Jangan Karena teman kalian mungkin butuh Dia mungkin naik Apa naik Taksi Atau ojek orang lain Nah sementara uangnya sudah tidak ada Kemudian Contoh penerapan Penerapan perilaku Mana pati janji Sebagai salah satu pengurus OSIS Kamu berjanji kepada ketua OSIS Untuk hadir dalam acara rapat rutin bulanan Rapat rutin bulanan dilaksanakan setiap hari Sabtu pada minggu pertama Setelah bel pulang sekolah Tentunya ketua OSIS dan pengurus yang lain berharap semua bisa hadir Mengingat pentingnya agenda rapat tersebut Namun dua hari setelah kamu mengucapkan janji akan hadir Sahabat dekatku mengundang untuk hadir dalam perayaan ulang tahun di rumahnya Acara ulang tahun tersebut bersamaan dengan rapat rutin bulanan pengurus OSIS Sudah tentu kamu harus mendahulkan janji yang pertama Yang ini hadir dalam rapat bulanan pengurus OSIS Adapun acara ulang tahun tersebut Bisa kamu hadir di setelahnya Ya Jadi Kalau kita sudah berjanji Menemani janji Berjanji Harus kita tepati Janji temanmu mengundang kalian itu datang belakangan Jadi yang harus Undangan pertama yang harus kalian tepati Demikianlah materi kita pada hari ini Sebelumnya akan bagi menjadi kelompok Kelompok pertama ini Kelompok kedua Kelompok ketiga Kelompok ketiga Oke Sudah selesai mengerjakan Memanji pekerjaannya Oke Oke terima kasih Jadi kesimpulan materi kita hari ini yalah Dimanapun kita berada Kita harus selalu bersifat jujur dan Menepati janji Tanya salah satu siswa Apa itu yang dimaksud dengan Jujur Ya betul Betul yang teman kalian katakan Yang di belakang Kalau menepati janji bagaimana Sekian Sekian untuk sampai disini dulu materi kita Untuk materi kedepannya Kita akan lanjut Pembahasan kedua Yaitu contoh-contoh Menepati janji Contoh-contoh jujur dan menepati janji Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita pulang Satu orang memimpin doa pulang Ayo Matawan sahubil hati Matawan sahubil sabari Alka'ulahu wabarakatuh Oke Memang sampai disini Pelajaran jamaim yang hari ini Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton